Hai hai, jadi hari ini aku seneng banget karena dapet kiriman majalah kop dari kakak aku yang tinggal di Swiss Jadi kop ini kayak toser bagi itu, macam supermarket yang ada di Swiss dan beberapa negara di sekitarnya Kalau di Indonesia tuh kayak mungkin sogo gitu ya, jadi dia menjual berbagai kebutuhan rumah tangga Nah di edisi kali ini dia kayak edisi lebih ke pakaian gitu, yang ternyata di dalamnya negara merupakan salah satu model dari majalah kop edisi kali ini Yuk kita cari yuk negara ada di mana, nah ini udah mulai masuk ke pakaian-pakaian anak-anak, area kids dan ini dia negara Wah, so pretty, cute, jadi kita review dulu untuk outfit negara yang pertama yang kita temukan di majalah kop kali ini Dia menggunakan jumpsuit jeans, cuman bahannya jeansnya yang light gitu, terus pakai sandal berwarna coklat, motif-motif anyaman gitu ya, rajut gitu berwarna coklat Wah, terus ada tasnya juga, kayaknya senyumnya senyum penuh kebahagiaan ya, dia bersama bocah-bocah cilik bule lainnya Are-are bule lainnya, terus ada lagi nggak ya, jadi negara ini proses untuk pengambilan gambarnya itu dua hari Dan masing-masing perharinya itu selama hanya satu jam, jadi kayak nggak kejar tayang gitu Eh, ini dia negara, nah kali ini dengan outfit yang berbeda, jadi ini udah outfit kedua Dia pakai dress gitu, mungkin bahannya cotton, terus kayak motif gingham gitu, aku nggak tahu kotak-kotak atau Apa ya, ini kotak-kotak kayaknya ya, terus ada kancingnya gitu Dan yang cutenya lagi, disini dia lagi pakai properti watermelon, wazermelon Terus senyumnya coba, senyum khas penuh citra rasa Indonesia diantara para-para bule Dan selain negara ini proses fotonya itu nggak kejar tayang, kayak mungkin di Indonesia gitu ya Biasanya kan langsung sehari kudu jadi karena besok mau siap cetak Jadi dia disini sambil main-main, sambil santai, bercanda, karena cuma satu jam perharinya Dan yang membagongkannya lagi, V yang diterima untuk dua outfit ini adalah setara dengan iPhone 13 mini yang ada di Indonesia Gimana teman-teman, apa aku harus beralih menjadi model majalah Bobo? Biar bisa pakai outfitnya Rongrong dan Bona, gimana menurut kalian? Sampai jumpa